Allah sendiri merupakan sang kholik pencipta yang kemudian Allah memiliki hak prerogatif dalam menciptakan manusia sehingga Allah sendiri bisa saja menciptakan manusia itu semuanya dalam keadaan sempurna fisiknya namun dalam kenyataannya di masyarakat terdapat orang-orang yang memang mereka merupakan penyandang difambel kemudian ada pertanyaan, jadi di mana letak keadilan Allah? mengapa tidak semuanya dijadikan sempurna? baik, terima kasih Mbak Uma, ini pertanyaan yang menarik juga kadang-kadang teman-teman juga begitu, kalau Allah itu maha esam, maha adil dan maha segala maha maka kenapa Allah menciptakan difabel yang kita anggap dalam persepsi manusia itu tidak sempurna dan sebagainya nah ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan fikir yang kita susun dalam fikir difabel sebentar Ustazah, kita juga dulu dua hal itu kita simpan dulu baik pemirsa Tarji menjawab, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini kita lanjutkan perbincangan kita Ustazah tadi ada dua hal atau dua prinsip dalam Islam tentang difabel ini silahkan dilanjutkan Ustazah jadi dalam fikir difabel ada dua nilai dasar yang kita pakai untuk memberikan landasan kepada kita untuk memahami isu disabilitas yang pertama adalah isu tauhid ya, nilai tauhid kalau kita bicara tauhid, semua orang itu sepertinya sudah paham gitu ya tauhid itu adalah hakikatnya kan mengesahkan Allah mengakui bahwa dialah satu-satunya yang menjadi sebab pertama dari semua hal di dunia ini nah, implikasi dari tauhid itu terkait dengan disabilitas adalah juga kita mengakui semua makhluk itu ciptaan Allah dan ciptaan Allah khususnya manusia itu sebagaimana disampaikan dalam surat Atin ayat 4 ya kalau kita merujuk kepada sini ayat ini berarti kan manusia itu sudah diciptakan dalam bentuk yang paling baik apapun kondisi fisiknya itu adalah bentuk yang paling baik gitu nah, merujuk kepada disini maka kemudian manusia difabel pun gitu itu adalah produk Allah yang paling baik tadi sehingga kata adil itu tadi nah, ini bicara adil ada lagi saya lupa ini pada nilai dasar yang kedua itu ada yang kita sebut sebagai nilai keadilan nah, tentu saja sebagaimana kita tahu adil itu sesuatu yang memang di amanatkan oleh Allah di amanatkan oleh dalam Al-Quran gitu ya bahwa manusia itu harus berbuat adil sebagaimana itu dalam berbagai ayat nah, kalau kita bicara tentang keadilan ini apakah berarti bahwa kalau difabel itu tidak adil nah, justru dengan adanya difabel ini kita harus belajar bahwa ya adil itu bukan berarti tadi, kembali kepada penciptaan Allah tadi bukan berarti kemudian kalau menurut kita itu tidak sempurna itu tidak sempurna karena nilai yang diberikan oleh Allah itu sudah jelas ya bahwa semua manusia sempurna dan semua harus kita harus berbuat adil tidak bisa dibedakan maka dalam hal ini adalah tentu saja penciptaan difabelitas itu bukan tidak adil tetapi itu adalah bentuk keadilan dari Allah justru untuk tadi memberikan pemahaman bahwa manusia itu beragam bahwa mahluk itu adalah beragam mungkin itu Mbak Uma yang bisa kita tarik gitu ya dari dua nilai dasar dalam pikir difabel tadi